Nih, help Nih, help Nih, help Nih, help Nih, help Penonton yang go international, jangan yang gop Yaudah, skip, 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 skip Dan kita bakal langsung menuju ke arah ingame kali ini Sudah terlewat beberapa detik, tapi ga masalah Tiga orang set up Di arah mid lane, tapi mid lane nya kosong Ga ada orang, alright Martis bakal ketemu sama thamos Di arah bottom lane, dan sepertinya Bakal langsung mengamankan buff di jungle Untuk konik Bakal ditinggal tinggal lagi Karena strategi klasik atau basic Yang ada di mobile legend adalah Clean satu wave pertama, lalu Lari ke arah jungle buat ngamanin buff Itu udah kayak basic strategi banget Kalo kita pengen mainin mobile legend Dan sekarang Belum ada hal-hal aneh yang terjadi ya Hanya mengamankan jungle nya masing-masing Dan sebentar lagi kayak bakal menuju ke arah Gold buff, dari low free Menuju ke bottom lane, gold buff nya langsung diambil Oh oh Sucikage bakal datang Seperti yang bakal ngedapetin Dan diamankan oleh seorang kaguda disini Sucikage bakal down Kazei kage bakal menyusu Tapi dia sebelum itu mendapatkan 1 rupanya Omi sucikage ternyata yang ngedapetin kill Masih kage ngedapetin kill Jadi sebenernya cukup imbang ya Dan oh Masih bisa Dia masih bisa selamat Dia masih bisa ngedess Masih bisa nge bling Di arah belakang Jadi safe Hanya terjadi threat satu ke satu di arah bottom lane Mid lane cukup senggang dan kosong Apalagi top lane nya Belum ada pertumpahan darah lagi yang terjadi Dan masih Kenapa Bapak sibuk ya Iya Ada yang bersih-bersih cat lagi Ini kampung orang ya Dan Kido bakal maju ke depan mendapatkan 3 Tapi hanya Kimi yang bersih diambil Barrier sudah dikeluarkan kali ini Hanya untuk melakukan distraction Ke arah formasi yang dikeluarkan sama Onik Laufrey Unggul 2-1 Dan episode a row dari seorang Selena juga miss Tidak kena siapa-siapa Hoop dari Raikage juga miss Nama-nama Naruto semua ya Nama-nama kage semua dari Onik Ini kayaknya jadi penyamaran juga Dari Siapa sebenernya Mereka ya Tapi tau lah Nitizen mah pinter ya Ini mau dikasih nama kemana pun Mereka tau yang mainin siapa kan Dapet satu lagi Aldous Ngedapetin seorang Minotor Eh Minotor 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 kan diventa Iya lupa Lupa saya Dan ada trap yang udah ditaruh sama Serena kali ini No Mercy Atau Marsha Berhenti sejenak Bertarung di area Tartopit Di arah atas Masih berlanjut Maju ke depan Dan Akai Sedikit yellow position Diantara hero-hero yang lainnya Sedikit offset ya Apalagi Dia belum mendapatkan ultinya juga Tadi masih level 3 Gak ada celah untuk kabur Dan Bottomland nya masih bisa di effect Ini masih main aman ya Kalo kita liat ya Yes Jadi kayaknya bakal Recall Bakal pulang dulu Bakal pulang duluan KZKG Raikage set up Di arah Rumputan kali ini Hooknya miss dari Raikage Ini bakal regroup lagi Kalo hooknya udah miss Semuanya bakal regroup Karena tadi Yakinnya tuh Begitu hooknya kena Ake nya lopat Hurricane dan skimmy Tinggal ngasih Image nya doang Tartle nya masih di anggurin Tadi udah Agak susah Dari tadi beberapa kali kontes di lawan Untuk mendapatkan Tartle Tapi selalu di ganggu Sampai tim lawan Udah 2 kali kayak gini Dan dari tadi belum ada yang berhasil mendapatkan Tartle ya Tapi Tartle nya udah kereset 1 kali tadi Aldous masih di atas Ada yang nge backup juga Selena hanya mendermandir Chow mulai melawan set up juga disini Masih aman Pelomang bakal diambil sama team Lovre Dan juga ada Kak Gona Kayaknya bakal Melakukan kontes Atau mungkin Mau mengamankan Tartle ada disana juga Oh Gak jadi Tartle dilakukan Yap Tartle nya bakal coba diamanin sama Lovre Ehm Marsha masih di arah mid lane Kill nya gak terlalu banyak sih sebenernya Tapi bakal maju ke depan sana di dash Oh hook nya miss Bite Dari seorang Akai gagal Ada King Skull yang keluar dari seorang Rekage Namun langsung regroup dari Lovre Senena ini juga berhasil di take 2 hilang dari Onyx Sementara Ya Lovre juga kehilangan 2 2 antut 2 threat kill sementara di menit yang keempat ini Tadi Akai nya nge-bite Biar hook nya kena Tapi ternyata hook nya miss Dari seorang Min Citar Oke Gak jadi ngambil kill ternyata Min Citar nya Tapi gak masalah Gak masalah Karena threat kill nya masih 2 untuk 2 Dan perbedaan network hanya 1000 doang Di menit yang hampir aja ke arah 5 Ini Oh Udah langsung keluar disana Dan terkena payung dari Kagura 2 kali Masih bisa nge-bling Masih bisa ke arah belakang Dan dia udah ngeluarin ultimate nya Iya Dia udah punya lifesteal Ini harus Di decoy dulu Harus diulur dulu Sampai ulti nya hilang Dan Marsha konsisten untuk menahan push dari Onyx di mid lane nya Dan langsung di backup lagi Oh oh Awas hook Awas hook Udah ada Min Citar Ada Kimmy ada Akai juga Wuhuuu Miss ternyata Tipis Hampir aja menyentuh bokong dari seorang grog Marsha Harus berhati-hati kali ini Deal damage nya cukup besar Namun Suci Kage belum bisa mendapatkan kill ke arah grog Grog pun recall dan bakal melakukan recharge ke arah pitch Tapi harus mendapatkan buff nya juga sih Betul Tapi sempet di steal juga di arah jungle Dan kalo diliat dari segi turret Kayaknya objektif building turret nya Belum terlalu keliatan dari kedua team Karena lebih Apa ya Mereka lebih main untuk ngambil hero-hero point nya Contoh kayak Aldous nya sekarang terpick off di arah atas Lalu tadi selalu nge secure jungle dari lovery nya juga Jadi kedua team masih bermain ke arah gang Ke arah pick off nya Belum ada objektif ke arah turret Turet sebenernya agak cukup balance juga ya Ini walaupun top lane dari Turet nya Onyx harus kehilangan satu Tapi slim dari Onyx berhasil mencicil Turet lovery juga Yang dibawah udah hilang juga Dan sekarang mid lane nya sudah hilang Kingskull sudah digunakan kali ini Kimmy bakal dihabisi langsung oleh seorang Kagura Sementara stun dari Rekage Miss Tidak berhasil menyentuh badan dari Kagura Oh Aldous Magnum Tornado Karena top lane dicapit langsung sama Martis Satu kali dash terakhir dari Watt One man down again Dua hilang dari Onyx dan Akai pun datang Hurricane Dance dipojokin digoyang di arah jungle kali ini Masih ada backup dari seorang Jill Dan sepertinya Watt Berhasil di pick off Satu kali lemparan kodok dari Sucikagi Karena ini ya After trade pas banget keluar Pas banget keluar tadi Dan untungnya Akai selamat dari kematian Dan bagusnya lagi adalah dia berhasil Ngedapetin satu trade kill Gak apa-apa 5-8 menit yang ke-6 Bisa dibilang ini agak imbang sih Network juga bedanya gak jauh-jauh banget Ini masih bisa dikejar Walaupun secara statistik sekarang low frame lebih unggul Tapi ingat comeback is real Alter Ego aja bisa comeback 2 game berturut-turut Bisa Gak ada yang gak mungkin Turtle juga masih Jadi perebutan Karena cukup ramai juga di area mid Oh bottom lane Aldosnya dapet Kehilangan satu Turek juga ya Tamus kayaknya bakal bergerak Untuk membantu war Karena dari tadi Onyx kalah war Jumlah pemain mereka selalu Lebih sedikit dibandingkan low frame Bakal di set up Marsya sudah berubah menjadi besar kali ini Baril sudah dikeluarkan Digiling lagi buff jungle nya Chow nya lompat ke depan sana Tapi way of dragon nya belum dikeluarkan Akai hurricane nya sudah pop out Min cheetar juga sudah mengeluarkan king skull nya Tiba-tiba datang war dari arah belakang Namun posisinya gak terlalu bagus Satu orang hilang Tersisa empat orang di arah jungle kali ini Dan sepertinya Hmm KZKG masih memberikan deal damage Dari sebuah kanan Kagura mendapatkan satu kali ini Sementara Marsya Tertinggal sendirian Hook nya miss Bye bye Marsya Marsya nya down Selena mendapatkan mega kill Dan ini Kido juga bakal down sepertinya Dia gak bakal bisa untuk melarikan diri 4 man's down Dari low frame Dan hanya mendapatkan satu threat kill Ke arah Mizuka lagi Jadi Ini bisa mendapatkan Tarsol Betul Ini harusnya bisa ngapus ke atas juga Yap Dan bottom lane sepertinya Juga tinggal di toil sedikit Taret nya bakal hilang Sementara Yor Masih tertarik Untuk mendapatkan Akai Karena lemaknya yang begitu besar Tapi gak apa-apa Akai masih bisa lari Gak turun untuk Ngebersihin dulu ya Minion nya Lalu untuk push Ke turret Kayaknya bakal jadi Free push banget Yap Tapi udah ada Martis yang nahan diatas Jadi ini kemungkinan gak bakal Mudah untuk ngambil satu turret diatas Lebih miring untuk set up ke bawah sih Memunculkan Sinyal-sinyal kedatangan nih Yap Dia udah mau ngasih Sinyal-sinyal asmaranya Dan kali ini Kayaknya gak jadi Bakal regroup Min shitarnya Agak sedikit bundle Bakal dikontes kah Marsha sudah mengeluarkan gilingan ya Dan jungle nya bakal disekir dulu sama lo Free Mereka gak pengen kena steal Jungle nya bakal diamankan Martis melakukan hal yang positif Dia langsung nge-push satu lane yang kosong di arah atas Dan kayaknya Mizukage Berusaha untuk sedikit ditowel-towel sama lo Free Well Hanya sekedar pukulan-pukulan manja dari kedua tim Dan kayaknya kali ini gak bakal pukulan manja lagi Karena Marsha sudah maju ke bagian paling depan KZKG Bakal dihajar King Skull sudah keluar kali ini Hook nya miss Gak kena siapa-siapa Tapi Aldous yang datang Terlalu out of position Maju ke bagian paling depan Dan terkena hurricane dance Terpocok di era turret yang kedua Dan gak bisa selamat Aldous pun harus hilang Mizukage pun datang ke arah mid lane kali ini Bakal mengejar Marsha Darahnya Tinggal setengah tapi dia cukup tanki Sementara Kido Berhasil memelarikan diri dari pengejaran 3 hero Onik kali ini Oh yor Terkena abisal roll Hookage bakal terus maju dan mengincar Chow Tapi untuk gak Chow Masih bisa menyelamatkan diri dan Marsha Mengeluarkan bariran cukup bagus untuk menutup pergerakan dari Onik Cukup baik tadi ya Ketika ada kontes Chow sibuk Ngehit Turret Lumayan cukup baik juga untuk nge-kill Walaupun akhirnya Gak bisa mendapatkan beberapa Gak bisa mendapatkan banyak kill juga ya Betul banget Dan sekarang kalo diliatnya juga Dari Onik Mereka udah mulai lebih konsisten dan lebih rapi dalam set up nya Mereka udah bijak banget Kapan mereka harus memutuskan buat war Kapan mereka memutuskan harus Oke kita tahan biar mereka yang buka dan kita nge-counter Karena itu keputusan yang bagus banget Kalo sedikit salah timing ini bakal fatal Oh oh Way of Dragon yang udah keluar kali ini dari seorang Yor Bakal terjadi perang di arah mid lane lagi Masuk arah jungle King's Call sudah dikeluarkan kali ini Mizukage Out of position Sepertinya Akai Masih menyimpan Hurrican Dance Bakal lompat sebentar lagi Tapi 2 hero langsung digrup Selena berhasil mendapatkan 1 HOKAGE Bakal dikejar sama seorang Yor Tapi Yor sudah gak punya way of dragon Yor segera mundur Double kill Grob Marcia Out of position Hanya demi menyelamatkan Hero point yang mereka punya Tapi turret di mid sudah terlalu tipis Ini bakal langsung di push Ini dibawahnya Gak ada yang sadar ya Dan Selena juga udah mulai banget untuk clear wave Akhirnya sebenernya sadar Untuk clear wave Karena ini bisa banget untuk nyicil setengah turretnya ya 2 wave minion Betul banget Tapi masih aman Masih cukup aman Dan Onyx Ngedapetin thread yang Dia ngedapetin 2 thread Terus dia juga ngedapetin Ya bisa ngeclean 1 2 wave yang ada di bottom lane Ini enak banget untuk seorang Selena ngedapetin pundi-pundi uangnya Dan progress item yang dipunya dari Kimmy Juga sudah sangat menyakitkan Hoodie Candy yang sudah pop out kali ini Tapi Jill masih berusaha untuk survive Ditarik lagi Dari hook seorang Rekage Dicapit Gak bisa kabur Martis akan tetap down Tapi di top lane Masih ada upaya split push dari Aldous Tapi akhirnya ketahan sama Tammuz Dan mereka bakal melakukan Lord Ayo disini Oh oh Magnum tornado nya di cancel Ibisle throw nya Untung out of range Kalo range nya tadi sampai Kayaknya bakal kena Ibisle throw nya Iya Dan Lord nya ke reset Waduh udah nyicil 1 perempat Ke reset sih rasanya Haduh Marsha what are you doing Hook nya miss Tapi damage yang diterima masih cukup besar disini Marsha nya Masih harus pulang Tapi berhasil di take Finally Satu orang hilang Bahkan sudah kehilangan 2 Tapi Jill Udah hidup kembali Oh oh hook nya Kena Yor Masih bisa mundur ke belakang Tapi Kido disini cukup pede untuk Melakukan inisiasi damage Yang dia bisa lakukan Dan Onyx lagi-lagi melakukan Keputusan yang sangat bijak Untuk melakukan regroup Tidak terlalu terburu-buru Dalam melakukan push Mereka gak mau Tergesa-gesa untuk ke push Walaupun mereka sebenernya punya Sempatan untuk melakukan itu ya Iya Tapi kayaknya mereka lebih baik Buat Nge-clean 1 wave Atau bahkan sampai ke arah Turet kedua Karena di atas dan di bawah Turet kedua dari Lovernya masih ada Dan mereka punya chance yang besar Untuk ngedapetin Lord nya juga Dan nampaknya disini juga Martis Coba cari informasi ya Di area Lord nya Taman Dan kalian clear wave Minion di bawah Tapi ini Kagura Ah Abis salarunya kena Darahnya masuk kebuang cukup banyak Kagura hilang Di waktu 3 detik kurang Dan Martis ya Sendirian Dia sendirian Dia kena hit dari Hime Terpaku Eh Hime Kimi maksud gua Sorry guys Dan kali ini Aduh sepelasan lagi gua Namanya kenapa harus Kimi dah ya Jadi agak ini sepelasan terus gua Ah ini Lord nya bakal diambil sama Onyx sih Udah ngambil 2 hero dari Lover Harusnya bakal lebih enak Ini kayak nge-trade Gua bilangnya kasih kaki aja ya Gua ga mau nyebut hero nya lagi Ntar gua salah ngomong lagi Sorry ya Hime Ini kayak Eee Request Ah ya Barter antara Lord Dan juga Turret bawang Kill Seperempat lagi loh Dari Minion doang Betul Tapi Lord berhasil Dapatkan oleh Tim Onyx disini Untuk nge-push mid lane Yes Ini bakal jadi push Kemungkinan Bisa ngambil sih Inhibitor turretnya Harusnya bisa diambil Yep Inhibitor turretnya harus bisa diambil nih Bentar lagi Karena Lord itu udah mulai bergerak Clean wavehook yang cukup bagus men Sumpah ini Raikage melakukan tugasnya Dekat begitu bagus Senenanya pun langsung Langsung strike ke arah depan Untuk nge-pick off satu hero yang sekarang Waduh dikasih emoji-emoji ya Way of Dragon nih ya Sepertinya bakal keluar sebentar lagi Hokage Menjaga jarak yang cukup jauh di bagian belakang King's Call sudah dikeluarkan Hurrican then spot out kali ini Kiyoshi Yor Di depan sendirian Flick out ke arah jungle Dia berusaha menyelamatkan diri Dan langsung melakukan heal Tapi Onyx gak peduli Abisal Raul keluar miss Baru amat Yang penting inhibitor turret defeat Sudah berhasil diamankan Dan Chow yang tadi kabur pun Berhasil di pick off oleh Onyx Abisal Raul nya keluar lagi Dan hook kali ini miss Lord memang sudah ditumbangkan Tapi 5 punggawa dari Onyx Masih stay dan masih melakukan war 3 hilang Legendary kill Triple kill dari seorang Selena Ini bakal menjadi strike push harusnya Hanya tersisa Jill Yang berusaha untuk melakukan defense Dan masih ada King's Call Dari seorang Min Shitar Seharusnya mereka bisa aja Langsung objektif ke arah base Di sini Ini bakal jadi game milik Onyx Yap Dan Super Minion juga udah menuju base Dan dia akhiri oleh Onyx Dua lane Super Minion Game pertama ya Udah keluar Game pertama menjadi milik Onyx Wow Kalau satu game lagi Onyx Bisa mendapatkan 2 Companion ENS ні manUI Ni menuli Baik So Infra Terima kasih.